Halo semua kembali lagi channel Tian Kris Ya kali ini aku bakal memberitahu cara untuk menanam Yuk langsung saja gak perlu lama-lama Sebelum kita mulai yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya Biar tahu aku upload video yang terbaru Kita langsung saja buka di engram Aku bakal tunjukkan ke kalian level berapa Kita bisa menanam Ini kita tulis saja dulu Tulis stone Nah ini kalian harus crafting ini dulu Di level 17 Ini butuh banget ya Kita bakal kasih tahu nanti Pokoknya ini ada dua tipe Stone sama metal Yang metal itu level 40 Terserah kalian mau crafting yang mana Yang lebih bagus yang metal Gak gampang hancur Ini yang kuat banget ini Nanti aku bakal tunjukkan ke kalian Craftingnya itu bagaimana Terus habis itu ini yang stone Aku biasanya yang stone saja sih Yang murah meriah saja Terus ini yang croplot Ada small croplot itu level 10 Level 26 itu yang medium Terus level 36 itu yang large Terus yang 104 itu yang dari tech Aku sarankan kalian harus bangun yang large saja Yang level 36 ini Soalnya gede banget dan kapasitasnya itu gede Kalian bisa mendapatkan hasil tanam kalian itu banyak banget Terus habis itu kita tulis compost bin Nah compost bin ini untuk membuat pupuk Aku nanti bakal tunjukkan ke kalian ya Cara membuat pupuknya itu bagaimana dengan compost bin ini Di level 15 kalian bisa crafting atau claim dia Terus habis itu kita tulis lagi Ini kita tulis green house Di level 42 sampai level 50 Kalian bisa claim dan crafting green house Crafting green house ini ada di smithy Jadi kalian harus claim dan crafting smithy dulu Baru kalian bisa crafting green house ini Dan green house ini itu kalian harus butuh kristal sebanyak-banyaknya ya Untuk crafting soalnya itu komponen penting kristal itu Dan kalian bisa dapatkan kristal itu ada di gunung-gunung Kalian bisa cari di gunung es atau di gunung-gunung pokoknya Terus ini kita bakal crafting dulu Kita crafting yang stone Nah ini yang penting itu aku bakal kasih tau ini Kita crafting ini dulu ya Foundation nya dari stone saja Terus habis itu ini kalian crafting yang ini Terus habis itu yang ini yang intake Ini penting untuk mengalirkan air dari laut ke green house kalian Atau tanaman kalian Nah ini juga penting Pipa type ini buat keluar airnya Ini kalian crafting juga Ketiga ini Ini kalian bisa lihat foundation Kita bikin dulu ya Aku biasanya bikin foundation dari stone ini sih Lebih kuat kan dari stone Nah ini kita bikin saja Ya gak usah gede-gede green house itu Kita cuma butuh 4 bibit tanaman saja Nanti aku bakal tunjukkan ke kalian cara untuk mendapatkan bibit yang terpenting itu Ini kita atur posisinya Kita atur seperti ini Biar nanti lurus dari to crop load nya Kita atur seperti ini Bentar Kita tunggu dulu ya Ini agak kelihatan Berarti ini kurang Kurang ke tengah Kurang ke tengah seperti ini Nah Seperti ini saja lah Ini sudah kita atur Kita taruh Terus yang di depannya juga Udah Ini juga Dan ini kita tinggal taruh saja yang intake nya saja Kita tinggal taruh seperti ini di air Nanti ada warna biru Kalau warna biru seperti ini otomatis airnya sudah mengalir Itu penting banget Terus kita crafting saja crop load Crop load nya ini yang large saja yang gede banget Soalnya kalian bisa mendapatkan hasil panen nya itu lebih banyak Kita atur posisinya dulu Untuk menaruh crop load nya Kita atur Bentar Kita atur dulu seperti ini Terus ini juga Wah ini kagak cukup nih Tuh kagak cukup Kita hapus dulu ini Kita ambil lagi Kita atur posisinya lebih bagus lagi Bentar Bentar ini kita ambil Terus ini kita bakal atur lagi posisinya Biar lurus Biar enak gitu Biar cukup Ini sepertinya sudah pas Kita atur seperti ini Dan yang sebelah kanan juga Seperti ini Terus yang bagian bawah Ini kita atur seperti ini Ini juga seperti ini Dan sudah Tinggal kita pasang pipa type saja Loh mana nih pipa type nya Oh sepertinya belum kita crafting nih Bentar Kita crafting pipa type Crafting yang stone saja Soalnya lebih murah ketimbang yang metal Ini kita crafting Buat airnya keluar Kita taruh di sebelah sini Sebelah sini Ini dan sebelah sini Dan kalian bisa cek di crop load nya itu Ada warna biru water 600 berarti otomatis airnya sudah mengalir ya Kalau sudah ada tulisannya water seperti itu Tinggal kalian taruh bibit dan pupuknya saja Dan ini kita bakal crafting greenhouse Fungsinya greenhouse itu agar tanamannya lebih cepat tumbuh Jadi penting banget ini greenhouse Ini crafting nya harus di smithy ya Crafting nya Ini cuma buat contoh saja Buat contoh untuk bikin greenhouse Jadi aku bisa crafting nya itu ada di inventory aku Dan yang asli itu crafting nya ada di smithy Kalian harus crafting dan claim dulu smithy Jadi mungkin sekitar level 20an lebih lah smithy itu Kalau nggak salah ya Ini kita atur dulu posisinya Ini pintunya juga Tapi kalau kalian nggak pakai greenhouse Juga nggak apa-apa Bisa tetap tumbuh Tapi agak sedikit lama Kalau kalian pakai greenhouse Itu lebih cepat tumbuhnya Nggak nunggu lama panen Tanamannya Nanti aku bakal tunjukkan ya Dan ini sudah selesai Aku pasang greenhouse nya Smithy itu ternyata level 20 teman-teman Dan kalian harus crafting Ini kita crafting compost bin Kalau compost bin ini crafting nya ada di inventory kalian Nanti aku bakal tunjukkan ke kalian Cara untuk membuat pupuk Tapi aku sarankan Kalian pakai kotoran saja Ini sudah jadi greenhouse nya Seperti ini kecil-kecilan saja Soalnya tanamannya itu cuma 4 item saja yang penting Bibitnya itu Tuh Kalian harus butuh Itu dong Cementing paste Kristal Dan metal igot Nanti aku bakal tunjukkan ya Di next video Cara untuk mendapatkan metal igot itu Bagaimana Nanti aku bakal tunjukkan ke kalian Ini terus Habis ini aku bakal tunjukkan ke kalian Cara untuk mendapatkan bibit terpenting itu bagaimana Nanti Kalian bisa ambil dari ini Beriberian atau tanaman ini Bisa kalian ambil sendiri dengan tangan kalian Atau dengan dino kalian Ini nanti aku bakal tunjukkan Ada dino terpenting juga Yang bisa keluarkan kotoran lebih banyak Dan bisa bikin untuk pupuknya Nanti aku tunjukkan Dan ini aku sudah disini Ada piomia dan juga parasaur Nah ini aku bakal cari bibit dulu Dari Dino herbivora Jadi aku sarankan Kalau kalian mau cari bibit lebih muda Itu harus pakai dino herbivora yang gede Stegosaurus Atau enggak gitu Brontosaurus Udah Itu bisa kalian dapatkan Bibit beri Atau bibit tanaman Yang lebih mudah Untuk kalian dapat Kalau parasaur ini kan Agak susah ya Kita harus jalan Terus mengambil bibit Atau mengambil beri Gitu doang sih Yang itu agak susah Bentar ini kita buang dulu Biar enggak terlalu berat Nah ini ada bibit terpenting Ini kita ambil Steamberry Steamberry itu penting banget Buat piomia Dan ini bibitnya yang pertama Savorot Terus Kita cuma dapat Savorot saja Berarti kita bakal cari lagi sih Sebanyak-banyaknya Soalnya agak susah Kalau kita pakai parasaur Aku sarankan pakai dino yang gede Untuk kalian bisa farming bibit terpenting Ada 4 bibit yang wajib kalian tanam pokoknya Nanti aku bakal tunjukkan Salah satunya tadi itu Savorot itu Bibit Savorot Itu penting banget Nanti ada 3 lagi Yang terpenting Pokoknya kita bakal cari-cari dulu Sampai ketemu Kita bakal cari Dan ini kita sudah dapat bibitnya Yang pertama itu Savorot Rock Carrot Longgrass Dan juga Citronal Ini aku bakal tunjukkan ke kalian Ini bibit-bibitnya Ini enggak seberapa penting Yang penting ini Savorot Terus ini juga Citronal Udah Terus ini juga Keempat bibit ini Yang penting pokoknya ya Yang sudah aku kasih tahu ke kalian itu tadi Nanti abis ini aku bakal tunjukkan ke kalian Cara untuk mendapatkan Pupuk atau kotoran dino Dan ini aku sudah disini Bersama Pio Mia Jadi kalian harus timing Ini dulu Pio Mia dulu Untuk mendapatkan kotoran dan pupuk Kalian harus kasih steamberry ini Kalian suruh makan Nanti otomatis Dia bakal berat terus menerus Dan kotorannya ini Bisa kalian langsung masukkan Kedalam Croplot Tapi dia juga Bisa kalian Jadikan pupuk Juga kotoran ini Kita ambil dulu Semua kotorannya Kita ambil Terus habis itu Kalian bisa timing ini juga Bang Adanya itu Ada di dalam cave Ini kita masukkan kotoran Nanti kotorannya itu Otomatis Bakal menjadi pupuk Kalian tinggal Aktifkan saja Ada enable wandering ini Nanti otomatis Dia bakal jalan-jalan Dan bakal jadi pupuk Kotorannya itu Tapi lama banget Atau kalian bisa Masukkan ke compost bin Kotorannya ini Ada 4 kotoran Dan juga touch Nanti otomatis Bakal jadi pupuk juga Itu aku masukkan touch Tapi itu Waktunya Sekitar 1 jam Baru bisa jadi pupuk Agak sedikit lama Tapi aku sarankan saja Kalian langsung Masukkan saja Kotorannya Kedalam croplot Itu aja sih Kalian gak perlu Nunggu jadi pupuk Tapi kalau kalian Jadi pupuk Itu pupuknya Bakal bertahan lama Kalau kotoran biasa Kita masukkan Kedalam croplot Itu Cuman sebentar Mungkin ada waktunya Ya 7500an lah Kalau pupuk Itu otomatis Banyak banget Ini kita masukkan Citronal Terus Habis itu Kita masukkan Ini Rock carrot Kita transfer ke Croplot Terus Habis itu Kita masukkan Saja lagi Savo rod Terus Kita masukkan Yang terakhir Yaitu Long grass Kita masukkan Dan kita tinggal Tunggu Sampai dia tumbuh Tapi ini kan Kita belum kasih pupuk Ini kita kasih Kotoran saja Tidak usah kita kasih pupuk Kotoran saja Sudah otomatis bisa Kalian bisa lihat Nanti ini tuh Dia langsung Otomatis tumbuh Apalagi Kalian Menggunakan Greenhouse Itu lebih Cepat Pertumbuhannya Ini kalian bisa lihat Lama banget Pupuknya Dan ini juga Kita cek Saja tuh Lama banget Belum jadi pupuk Ini Kita tunggu Saja Dan ini Kita sudah Disini Aku bakal Tunjukkan ke kalian Dan pupuknya itu Bentuknya Seperti apa sih Ini kita cek Saja ya Tuh Seperti ini pupuknya Ini bakal Bertahan lama Ada Masa aktifnya Dan masa aktifnya itu Atau masa busuknya itu Lebih lama Ketimbang Kotoran biasa Kalau kalian masukkan Ke dalam Kroplot itu Tapi aku sarankan Kotoran biasa saja Lebih mudah Lebih cepat Dan ini sudah Tumbuh banget ya Tumbuhannya Ini citronal Kita cek Saja Kita buka Bentar Kita nyalakan dulu Biar terang Kita buka Inventorinya Ini citronal Bentuknya seperti ini Citronal Terus Habis itu Ini juga Ini rockeret Namanya Terus Kita ke Kroplot selanjutnya Ini longgrass Seperti ini Bentuknya Longgrass Dan yang terakhir Yaitu Savorot Keempat Tumbuhan ini Penting banget Jadi kalian harus tanam Soalnya penting banget Buat bikin Kibel Atau bikin Heel Atau bikin Item lainnya Itu penting banget Keempat Komponen ini Dan wajib Kalian Tanam Keempat ini Yang lainnya Bisa kalian dapatkan Dari Beri-berian saja sih Ini pupuknya Tuh Kalian bisa lihat Pupuknya Nggak aku ambil Aku cuman Ambil Kotoran saja Kotoran Langsung aku masukkan Kedalam Kropot Soalnya Kalau kita menunggu Pupuk Itu sangat lama Banget Teman-teman Tapi yang penting Kalian harus Timing Pio Mia dulu Biar bisa mendapatkan Kotoran Lebih banyak Kalian tinggal Suruh Makan Steamberry Saja Nanti Dia bakal Berak Terus menerus Dan kotorannya Itu Bisa kalian Gunakan Sebagai Media Pupuk Kalian bisa Langsung Masukkan Langsung Saja Kedalam Kropot Kalian Nggak perlu Jadikan pupuk Di Dung Beetle Atau Nggak Gitu Di Kompos Bean Soalnya Sangat Lama Banget Kalau Kalian Menunggu Prosesnya Menjadi Pupuk Sekitar Satu Jam Kalau Yang Di Dung Beetle Itu Mungkin Setengah Jam Kalau Di Kompos Bean Itu Satu Jam Jadi Lama Banget Aku Sarankan Langsung Masukkan Kotoran Saja Kedalam Kroplot Itu Aja Jadi Seperti Itu Ya Teman Teman Cara Untuk Menanam Di ARK Survival Aku Sudah Jelaskan Dari Awal Sampai Akhir Kalian Bisa Ikuti Dari Awal Sampai Akhir Jangan Di Skip Kalau Di Skip Kalian Bakal Itu Yang Nggak Tahu Sepenuhnya Yang Kalian Tanam Itu Apa Terus Cara Bikinnya Itu Apa Pokoknya Jangan Di Skip Ya Cukup Sampai Disini Dulu Video Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa Like Dan Jangan Lupa Di Share Ke Teman Teman Kalian Ada Tian Chris Disini Terima Kasih Semua Wassalam